Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di kelas online SMB unggulan Alphala IPS kelas 7 semester 1 Sebelum kita awali pertemuan pada Materi kali ini Kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama Dengan harapan semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya bagi kita semua Dan kita selalu diberikan kesehatan Serta kemudahan dalam menjalankan aktivitas apapun Amin Bismillahirrahmanirrahim Baik langsung saja kita simak pada Slide berikutnya Oke untuk pertemuan kali ini kita akan Membahas tentang materi tambahan bab 1 Yang mana Yang kita bahas kali ini tentang dampak interaksi antar ruang Materi tambahannya Oke untuk artikel IPS kelas 7 ini Akan membahas tentang beberapa dampak interaksi antar ruang ya anak-anak Sebelumnya Ada perawacana dulu Contohnya ketika kalian Jangan pernah mengeluh jika terjebak macet di jalanan perkotaan ya Yang kita tahu kota-kota sekarang ini Macet apalagi di jam-jam kerja Hal ini wajar karena terjadi karena Di perkotaan menjadi pusat aktivitas Sehingga konsentrasi kegiatan penduduk tertuju pada wilayah perkotaan Ini merupakan salah satu contoh Akibat dampak interaksi antar ruang Di situasi sendiri sudah merasakan dampak-dampak tersebut ya Tapi yang lebih signifikan atau yang lebih nyata itu di Jakarta Dan beberapa di Surabaya Nah yang kita bahas nanti tentang Jakarta Apa sih yang dimaksud dengan interaksi antar ruang Nah sebelumnya Sudah saya berikan Ini akan saya bahas kembali Sedikit saja Namanya interaksi antar ruang Pasti ada hubungannya Dengan ruang atau wilayah ya anak-anak Hubungannya Dengan antar daerah Antar wilayah Bisa disebut antar kota Antar provinsi Ini disebut dengan interaksi antar ruang Yang mana interaksi antar ruang itu adalah Timbal balik antara satu wilayah Dengan wilayah lain Yang bisa terjadi dalam berbagai bentuk Misalnya Bentuknya pergerakan orang Distribusi barang Atau menyalurkan barang Dari kota A ke kota B dan seterusnya Dan lain sebagainya Ini disebut timbal baliknya Dan adanya pergerakan ini Yang menyebabkan terjadinya perubahan Baik di wilayah asal Dan wilayah tujuan Nah kita simak pada slide berikutnya Nah pada gambar di layar tersebut Coba kita perhatikan ini adalah Gambar pada saat Arus balik Setelah lebaran Yang umumnya terjadi lonjakan pendatang Dari luar daerah Menuju ibu kota Jakarta Untuk bekerja Atau untuk kembali bekerja Setelah liburan Mereka menaruh harapan pada ibu kota Supaya kehidupannya Menjadi lebih baik Karena dirasa di ibu kota Atau di perkotaan Ini banyak sekali Beragam jenis pekerjaan Coba dilihat pada gambar tersebut Apa saja yang kira-kira di bawah Ada bantal, kardus, tas Sekeluarga dibotong Berbondong-bondong Menuju kota Dan kejadian ini juga Terjadi pada saat Arus mudik Hampir sama Nah Contohnya seperti informasi di atas tadi Pendatang dari daerah Yang mengadu nasib di Jakarta Akibatnya penduduk di Jakarta Semakin padat Dan kalian sudah pasti tahu Akibat seperti apa Jika Jakarta semakin padat Ya akibatnya Semakin Macet Banyak Pemukiman-pemukiman semakin padat Dan lain sebagainya Oke sekarang kita cari tahu Kira-kira apa saja sih dampak interaksi antar ruang itu Ada beberapa macam dampak interaksi antar ruang Di antaranya Satu Berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan Kedua Perubahan penggunaan lahan Tiga Perubahan orientasi mata pencaharian Oke keempat Berkembangnya sarana dan pasarana Nomor lima Perubahan komposisi penduduk Nomor enam Perubahan sosial budaya Nah nanti yang kita bahas Itu perubahan komposisi penduduk Dan perubahan sosial budaya Untuk yang lainnya Bisa kita amati pada gambar berikut ini Disini ada gambar sebuah Yang tadinya adalah perkebunan Atau Hutan Dan gambar yang sebelahnya adalah Area perindustrian Jalan raya Mobil padat Bangunan gedung Dan sebagainya Pada keterangannya Orientasi pekerjaan Berubah dari yang tadinya Berorientasi pada sumber daya alam Menjadi pekerjaan lainnya Seperti Industri Dan bidang jasa Banyak perkebunan yang menghasilkan Sumber daya alam Berganti menjadi Sebuah pabrik Industri Nah ini yang disebut dengan Beberapa perubahan Dari dampak interaksi tadi Di antaranya Perubahan penggunaan lahan Yang awalnya lahan perkebunan Menjadi lahan perindustrian Begitu juga Perubahan Orientasi mata pencaharian Yang mana Yang mana dulunya Orang-orang Bekerja pada Sektor pertanian Sektor perkebunan Berubah menjadi Bidang jasa Seperti Buruh pabrik Atau karyawan Buruh perkantoran Dan sebagainya Dan tidak Leput pula Pada hal tersebut Di gambar yang kanan Ini Berkembangnya Sarana Dan prasarana Jalan raya Diperbaiki Fasilitas umum Juga diperbaiki Ini salah satu Dampaknya Nah perubahan Komposisi penduduk Yang menjadi Salah satu Dampak Perubahan Interaksi Antar ruang Coba kita tebak Suku apa Yang menjadi Penduduk asli Di Jakarta Ada yang tahu Oke benar Jawabannya adalah Betawi Kalau Betawi Kita sudah pasti tahu Pasti Jakarta Nah sekarang Keberadaan Suku Betawi Sudah menyebar Ke beberapa Daerah Di Jakarta Karena hal ini Banyaknya orang Dengan lapar Belakang suku Budaya Etnis Dan sebagainya Yang berbondong-bondong Datang ke Jakarta Jadi akibatnya Yang awalnya Kebudayaan di Jakarta ini Relatif seragam Sekarang berkembang Menjadi Beragam Kebudayaan Karena Banyak Bendatang-bendatang Dari Berbagai Pelosok Dari Indonesia Yang datang Ke Jakarta Atau mungkin Ada di sekitar kita Orang Sido Arjo Yang datang ke Jakarta Untuk Mencari pekerjaan Ini adanya Perubahan Komposisi Benduduk Yang nomor Enam Perubahan Sosial Budaya Ini Dampak yang terakhir Dari Dampak Interaksi Antaruan Di zaman Globalisasi Saat ini Atau disebut Dengan zaman Modern Saat ini Kita semua Mengikuti Perkembangan Terbaru Yang ada Di internet Sudah tahu Internet kan ya Kita sudah Menggunakannya Mulai dari Belanja Kebutuhan Pokok Sampai Kebutuhan Tambahan Lainnya Itu ada Kita mudah Melakukan Kita mudah Mendapatkannya Dan kita pun Bisa menjadi Pelaku Usahanya Seperti Kebutuhan Tambahan Itu Kebutuhan Tersier Dan Sekunder Atau Barang-barang Mewah Kita mudah Mendapatkannya Dari situ Perubahan Sosial Budaya Saat ini Tidak Terpaku Karena Pergerakan Penduduk Saja Atau Perpindahan Penduduk Tadi Tapi Juga Karena Informasi Dari Luar Negeri Yang Bisa Kita Akses Kapan Saja Contohnya Kita Menemukan Banyak Sekali Gaya-gaya Busana Artis Korea Yang Ditiru Kalangan Remaja Saat ini Tidak Hanya Busana Mungkin Cara Penampilannya Itu Juga Banyak Ditiru Ya Mungkin Kita Tidak Meniru Tapi Banyak Di Antara Remaja Saat ini Yang Meniru Penampilan Busana Para Artis Nah Ini Karena Adanya Perkembangan Terbaru Dari Internet Map Yang Memudahkan Yang Mendekatkan Dari Yang Jauh Jadi Dekat Memudahkan Dari Yang Dulunya Sulit Sekarang Mudah Sekali Untuk Mencari Informasi Contohnya Rambut Di Semir Itu Salah Satu Budaya Budaya Luar Yang Banyak Masuk Di Indonesia Contoh Soal Dampak Interasi Antar Ruang Nanti Ini Kalian Jawab Di Kolom Komentar Jawabannya Ditulis Di kolom Komentar Dan Jawabannya Juga Nanti Diketik Di Daftar Nama Whatsapp Group Contoh Dari Bentuk Perubahan Penggunaan Lahan Bentuk Perubahan Penggunaan Lahan A Perubahan Lahan Sawah Menjadi Ladang B Perubahan Lahan Sawah Menjadi Industri C Perubahan Lahan Sawah Menjadi Kebun D Perubahan Lahan Sawah Menjadi Rawat Oke Sudah Tahu Pastinya Jawabannya Cuman Nanti Ditulis Di kolom Komentar Dan Di Absensi Whatsapp Group Selan Setelah Sekian Pertemuan Pada Kali ini Mohon Maaf Apabila Ada Kekurangan Sampai Jumlah Pada Pertemuan berikutnya, semoga bermanfaat dan sehat selalu saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sampai jumpa kembali di kelas online SMP Unggulan Al-Falah Buduran